Sudah empat hari aktris Nia Ramadhani ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu, bersama suami tercinta, Ardi Bakri. Saat ini, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri disebut kuasa hukumnya ada di Mapolres Metro Jakarta Pusat dan sudah berstatus tersangka sejak Kamis, tanggal 8 Juli 2021. Kuasa hukum Nia dan Ardi, Wao Denur Zainab menyampaikan kondisi kliennya baik-baik saja di dalam tahanan. Saya terakhir ketemu semalam di Polres ya. Alhamdulillah kondisinya sudah mulai lebih tenang ya, sudah baik, kata Wao Denur Zainab ketika dihubungi awak media, Minggu, tanggal 11 Juli 2021. Wao Denur Zainab mengakui, pada Sabtu siang wanita 31 tahun tersebut sedikit emosional. Nia merasa sedih saat melihat anak-anaknya dalam rekaman video. Nia keingat anak pasti ya, sedih saja kalau keingat anak dan orang tuanya. Pasti itu sedih tapi Mba Nia berusaha untuk kuat, ucapnya. Kalau Pak Ardi jauh lebih kuat dan dia yang menguatkan Mba Nia, tambahnya. Meski begitu, Wao Denur tidak sampai menanyakan lebih dalam perasaan pemeran bawang merah dalam sinetron bawang merah dan bawang putih itu. Sebab, Wao Den tak mau menyentuh hal privasi dari Nia Ramadhani, dalam hal ini bicara soal kerinduannya terhadap anak-anak. Karena saya tahu Mba Nia itu sedih. Melihat videonya saja sudah sedih, makanya saya agak menyentuh sama sekali cukup memaklumi perasaannya. Saya meyakini kakek neneknya akan berbuat yang terbaik untuk cucu-cucunya, ujar Wao Denur Zainab.